Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal beberapa stasiun televisi yang masih ngeyel bersiaran analog meski pemerintah sudah menggelar analog switch off. Mahfud dan Menkominfo Joni G. Platte sebelumnya meresmikan suntik mati TV analog di Jabodetabek serta ratusan kabupaten kota lainnya pada Rabu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat lalu. Pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama. Dan semua cukup berjalan efektif. Hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, INews TV, ANTV dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV. Perlu saya sampaikan bahwa ESO itu adalah atas perintah undang-undang. dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi ini. Nah oleh sebab itu terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan berkentangan dengan hukum yang berlaku.